Intro Beberapa peradaban paling awal mengamati kosmos dan mencatat pergerakan planet, matahari, dan bulan. Orang Babylonia adalah pengamat dan penafsir langit yang cerdik, dan berkat mereka lah satu minggu terdiri dari tujuh hari. Alasan orang Babylonia mengadopsi angka tujuh adalah karena mereka mengamati tujuh benda langit. Yakni matahari, bulan, merkurius, venus, mars, jupiter, dan saturnus. Jadi, angka tujuh adalah angka yang sangat penting bagi mereka. Peradaban lainnya memiliki pandangan yang berbeda, seperti orang Mesir, yang satu minggunya terdiri dari sepuluh hari. Beda dengan orang Mesir, orang Romawi satu minggunya berlangsung selama delapan hari. Sementara itu, orang Yahudi juga mengadopsi siklus tujuh hari untuk satu minggu. Dengan berdasarkan pada waktu yang dibutuhkan Tuhan untuk menciptakan alam semesta. Gagasan ini sebenarnya tidak cocok dengan tahun matahari atau bahkan bulan, sehingga menimbulkan beberapa ketidakkonsistenan. Namun, orang Babylonia adalah budaya yang begitu dominan di timur dekat, terutama pada abad ke-6 dan ke-7 sebelum Masehi. Sehingga hal ini dan banyak gagasan mereka yang lain tentang waktu, seperti satu jam adalah 60 menit, bisa tetap bertahan. Adapun kawasan timur dekat, merujuk pada kawasan Asia Barat. Kemudian gagasan bahwa tujuh hari adalah satu minggu terus menyebar ke seluruh timur dekat. Budaya lain di daerah sekitarnya turut mengadopsi gagasan tersebut, seperti kekaisaran Persia dan Yunani. Di abad-abad kemudian, ketika Alexander Agung mulai menyebarkan budaya Yunani ke seluruh timur dekat, konsep tujuh hari seminggu juga ikut menyebar. Meskipun ada beberapa upaya untuk mengubah konsep tujuh hari seminggu, gagasan tersebut sudah ada begitu lama, sehingga sepertinya sulit untuk diubah. Terima kasih telah menonton!